Ya, namastu bersama saya, Chris Santi, seputar Bandung Remal. Pemirsa jelang tahapan kapannya Pilkada Serentak, petugas gabungan menggelar apel gelar Pasukan Mantap Raja Lodaya 2024 di Dombali Ramei, Soreyang, Kabupaten Bandung, Selasa Pagi. Dalam pidatonya, Bupati Bandung ingatkan netralitas TNI, Polri, dan ASN. Sementara Kabupaten Bandung Himbau, masyarakat sambut Pilkada Serentak 2024 dengan sejuk, aman, dan damai, meski berbeda pilihan. Selasa Pagi bertempat di Dombali Ramei, Kecamatan Soreyang, Kabupaten Bandung, ratusan perwakilan petugas gabungan dari TNI, Polri, Dinas Perhubungan, saat PolPP hingga Damkar mengikuti apel gelar Pasukan Operasi Mantap Raja Lodaya 2024. Apel tersebut digelar jelang tahapan kampanye Pilkada Serentak 2024. Selain memastikan kesiapan pasukan, apel yang dipimpin langsung oleh Bupati Bandung Dadang Supriyatna mengecek sejumlah peralatan yang nantinya akan menjadi bekar perlengkapan petugas di lapangan. Dalam pidatonya, Dadang Supriyatna mengingatkan kembali tentang netralitas TNI, Polri, dan ASN demi menjaga integritas. TNI, Polri ini kan sebagai penyembung awal untuk pelaksanaan Pilkada Serentak nasional ini, dan tentunya saya sudah beberapa kali menyampaikan ASN Polri, dan itu harus berkelah. Tentu di sini salah satu netralnya adalah dikatakan pelayanan kepada masyarakat. Jadi jangan sampai ada iklimitas intervensi kepada politik praktis, jadi ini kan bisa menjadikan selalu kurang baik, dan tentu, tentu bagus, mungkin kita itu sudah solidnya sekelihatan selama ini, di dalam kegiatan apapun, waktu publik, waktu pelaksanaan apapun kita selalu. Dan sudah paham masing-masing masalah dokumen penuh, sudah pada dewasa, dan tentunya kami tahu tentang fungsinya masing-masing, sehingga selama ini kita solid dan produksi. Sementara itu, Kapolresta Bandung Kombespol Kusworoibowo mengatakan, pihaknya menerjunkan 2 per 3 dari total jumlah anggotanya, atau sekitar 1.200 personel untuk melakukan pengamanan selama tahapan kampanye, hingga akhir pencoblosan Pilkada Serentak. Pihaknya pun mengimbau masyarakat Kabupaten Bandung agar menyambut pesta rakyat ini dengan sukacita, sejuk, aman, dan damai meski adanya perbedaan pilihan. Kalau kami menurunkan sebanyak 2 per 3 kekuatan untuk melaksanakan kegiatan baik itu pasal kampanye, pasal tenang, maupun nanti pada saat pemungutan suara. Tadi pada saat apalagi pasukan juga kami sampaikan bahwa kita tetap mengedepankan cooling system. Dalam artian, harus kita bawa sejuk ini, pemilu ini. Harus kita bawa bahagia. Jangan suasana yang saling menjelekkan, jangan ada hoax, jangan ada black campaign, negative campaign, tapi silahkan memilih dengan cerdas berdasarkan visi-misi yang ada, dirilah pemimpin yang baik, dan nantinya pada saat hari H, disitulah baru terasa terkait dengan perbedaan pilihan. Sehari-hari jangan sampai beda pilihan itu membuat jurang bagi petangga, bagi keluarga, apalagi sampai putus, silaturahmi, jangan sampai. Tahapan kampanye Pilkada Serentak 2024 akan dimulai. Pada hari Kamis 25 September hingga 23 November 2024 mendatang, sebelum masa tenang dan hari pencoblosan pada 27 November 2024 mendatang. Sementara itu nantinya petugas yang dikerahkan untuk melakukan pengamanan dan penjagaan dalam Pilkada Serentak akan disebar di beberapa titik yang sudah ditentukan. Rezitia Prasaja, Bandung TV